Polres Jakarta Selatan resmi menutup penyelidikan kasus kematian Brigadir Ridhal Alitomi alias Brigadir RAT. Alasannya, karena penyebab kematian anggota Polres Tamanado itu sudah dipastikan karena bunuh diri. Namun begitu, masih ada kejanggalan yang belum terungkap secara terang-benderang, yakni alasan Brigadir RAD datang ke Jakarta hingga melakukan bunuh diri. Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, bakal turun tangan menyelidiki latar belakang Brigadir RAD bunuh diri. Benny menyebut masih ada hal yang belum terungkap ke masyarakat mengenai penugasan Brigadir RAD ke Jakarta. Kepolisian Jakarta Selatan tidak membeberkan secara jelas upaya mencari surat tugas personel kepolisian itu. Benny mengatakan, pihaknya akan mempelajari mulai dari isi handphone dari Brigadir RAD hingga mewawancara beberapa saksi yang kenal dengan almarhum. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, penyelidikan penyebab kematian Brigadir RAD resmi ditutup. Sementara pihaknya kini sedang mendalami motif aksi nekat polisi tersebut, Brigadir RAD ditemukan tewas dengan luka tembak di pelipis di dalam mobil Toyota Alphard di sebuah rumah di Jalan Mampang, Perapatan 4, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam rekaman CCTV yang beredar, sebuah mobil Toyota Alphard hitam yang dikendarai Brigadir RAD tiba-tiba berjalan sendiri hingga menabrak mobil lainnya yang sedang terparkir di garasi rumah itu. Dari rekaman itu, penghuni rumah terlihat panik sambil berulang kali mengecek kondisi mobil. Namun jasad anggota satuan lalu lintas, saat lantas, Polresta Manado itu masih dibiarkan di dalam mobil hingga polisi datang untuk menyelidiki kasus itu. Polisi memastikan tidak ada DNA orang lain di lokasi ditemukannya jenazah Brigadir Ridal Ali Tomi, RAT, Jalan Mampang, Perapatan 4, Jakarta Selatan. Kami tidak menemukan profil DNA orang lain pada senjata api maupun selongsong peluru yang jadi barang bukti. Selain itu, di bagian dalam mobil dekat jok sopir juga tak ditemukan DNA orang lain, ujar anggota Pusat Laboratorium Forensik, Puslab 4, Polri Kompol Irfan saat jumpa pers, Senin, 29 April 2024. Selain memeriksa senjata api dan jok sopir, Irfan menyebut, pihaknya turut mengambil sampel di beberapa bagian lainnya. Mulai dari kunci mobil, tombol start engine, dan bercak darah yang berada di sekitar Brigadir RAT. Semua sampel yang kami ambil sesuai dengan DNA korban, tidak ada DNA orang lain, tutur dia. Di lain sisi, dokter forensik rumah sakit Polri Dr. Asri Megaratri Pralebda mengatakan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dari jenazah Brigadir RAT. Ia memastikan hal itu setelah memeriksa jenazah menggunakan beberapa metode. Pemeriksaan GSR, kemudian rongen dan CT scan itu dilakukan pada malam itu juga, Kamis, dan selesai pada pukul 2 WIB pagi. Kemudian kami lakukan pemeriksaan luar secara lengkap oleh tim kedokteran forensik RS Bayangkara tingkat 1, kata Asri. Hasil pemeriksaan, kami hanya temukan satu buah luka tembak masuk pada pelipis kanan dan satu buah luka tembak luar pada pelipis kiri, sambung dia. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuah. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridhal Ali tewas dalam Alfard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, DAPIL, Jawa Timur 9. Dilihat dari web lezen.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Rekaman utuh CCTV yang memperlihatkan detik-detik kematian polisi Manado bernama Brigadir Ridhal Ali Tomi, RAT, akhirnya diungkap Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam CCTV terekam sosok penumpang yang sempat berada di dalam mobil Alphard yang dikemudikan Brigadir RAT sebelum ia meregang nyawa pada Kamis, 25 April 2024. Ternyata ada dua wanita, seorang bocah laki-laki dan bayi, serta pria dewasa yang sempat berada di dalam mobil yang disopiri Brigadir RAT. Setelah semua penumpang itu keluar dari mobilnya, Brigadir RAT pun melajukan mobil tersebut beberapa menit lalu ia ditemukan tewas. Mulanya sekira pukul 16.21 lewat 35 detik terekam CCTV Brigadir RAT menurunkan semua penumpang di depan rumah bosnya di kawasan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Brigadir RAT pun berusaha memundurkan mobil Alphard yang dikemudikannya dan memarkirkannya. Namun di momen tersebut sempat ada gelagat aneh yakni mobil Brigadir RAT berhenti selama satu menit lebih saat hendak berbelok pada pukul 16.23 lewat 44 detik. Selang satu menit lebih kemudian, terdengar suara tembakan dari dalam mobil Alphard tersebut. Lalu mobil yang dikemudikan Brigadir RAT pun menabrak mobil lainnya pada pukul 16.24 lewat 53 detik. Dalam rekaman CCTV tampak ada dua pria dewasa yang langsung panik melihat kondisi di dalam mobil Alphard yang dikemudikan Brigadir RAT. Pun dengan wanita yang tadi keluar dari mobil Brigadir RAT. Wanita yang diduga pemilik rumah alias bos Brigadir RAT itu langsung histeris saat tahu ada jasad di dalam mobilnya. Atas kasus tersebut, AKBP Bintoro pun telah menarik kesimpulan dan menutup kasus kematian Brigadir RAT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!